Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di YouTube channel aku Zaliha Oktaria guys ini udah jam 10 lewat 25 ya udah malem banget dan ini posisinya itu lagi hujan di luar kedengeran gak tuh suara hujan ya dan ini aku mau nge-share ke kalian kegiatan malam aku sebelum aku tidur ini habis ini aku langsung tidur ini nggak ngapain-ngapain lagi karena aku udah skin care-an ya skin care-an maksudnya udah pakai ini nah tapi sebelum aku tidur aku tadi tuh keingat aku belum melakukan sesuatu gitu guys sesuatunya itu ini baru ya aku mulai setelah sekian lama setelah satu tahun yang lalu mungkin ya lebih kurang aku melakukan ini tapi sekarang aku mau mulai kembali gitu guys aku mau membuat impus water gitu minum air lemon gitu guys intinya dan sekarang itu aku mau buatnya mau maksudnya tuh dipotong-potong gitu nanti aku tunjukin step-stepnya gitu Hai kenapa aku buatnya malam hari ini kan katanya katanya ini guys ya menurut informasi yang aku dapat maaf nih kalau salah tolong diralat gitu kalau misalkan aku salah ya katanya itu kalau misalkan kita mau minum impus water gitu entahkah buah sayur atau rempah-rempah gitu minimal katanya harus didiamkan selama 6 jam ya apalagi biar hasilnya itu keluar gitu guys dan ini makanya aku buatnya malam supaya bisa aku minum untuk besok gitu ini kan udah malam kan dan besoknya itu siap untuk kita minum gitu eh kenapa aku mau minum impus water ini gitu bukannya aku sok sehat ya karena aku tuh ada niat gitu dalam hati Insyaallah ini udah bulat gitu guys aku tuh pengen diet gitu guys pengen diet ya ingin kurus intinya ya tapi di samping itu aku juga enggak mau yang ekstrim gitu karena aku masih menyusui dan juga kayak kalau mau mau nahan-nahan lapar terus ngurangin apa kayak misalkan enggak makan sama sekali tuh aku belum bisa gitu jadi aku mau melakukan ini dulu untuk awalnya gitu guys di samping aku akan mengurangi porsi makan misalkan nih ya dari yang porsinya segini gitu jadi misalkan segini nasinya ya terus laut-pautnya yang harus seimbang jangan yang goreng-gorengan gitu tapi godaan ya kalau gorengan itu kayaknya masih belum bisa gitu dikurangin cuman Insyaallah ya mau diusahakan dikurangin gitu guys tanpa berlama lagi aku akan menunjukkan ke kalian step by step cara aku membuat impus water ini ini cara aku ya sepengetahuan aku maaf-maaf lagi nih kalau misalkan aku misalkan salah gitu tolong kasih tahu misalkan kalian ada trik lain gitu ya guys dan ini itu cara aku ayo tanpa berlama-lama lagi karena ini udah malem aku mau ngambil lemon ini lemonnya udah aku beli ya aku tuh sebenarnya punya dua ini satu dan itu lagi tuh satu ini jangan salpok ya ini adalah ubi rebus nggak habis jadi aku simpan di kulkas lagi tutup dulu kulkasnya Oke kita eksekusi ini lemon tapi enggak aku gunain semua ya ini kayaknya separuh aja dan yang aku butuhkan pertama wadahnya ini aku mau pilih langsung yang wadah untuk dua liter ini dua liter ya satu lagi aku perlu pisau lagi ini ini semua perlawatannya dan ini mau aku isi air dulu ya ini lemon tadi ini udah airnya ya ini lemon mau aku cuci dulu ya ini masih seger guys ininya masih hijau tuh ini udah selesai dicuci tadi ya udah langsung kita potong aja ya ini udah aku belah dua aromanya tuh duh khas sekali kalau lemon ini kita potong ya Hai potong tipis-tipis uu-u-u Hai Hai nih udah langsung aja kita masukin ke sini hai 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 semuanya jadi ini kita diamkan dulu ya ini katanya kan harus didiamkan sekitar minimal 6 jam gitu jadi makanya aku buat malam ini untuk minuman besok jadi kalau minumnya sekarang otomatis belum terlalu asam ya kalau minumnya besok misalkan sudah kita diamkan minimal 6 jam itu besoknya tuh asam banget ini si lemonnya ini air lemon ini jadi manfaatnya itu lebih berasa gitu guys kalian pasti tau ya manfaat lemon gitu salah satunya ini asupan salah satu vitamin C gitu untuk apalagi di masa covid ini vitamin C sangat diperlukan gitu daripada kita beli yang kayak vitamin atau apa ya namanya yang kapsul-kapsul yang instant-instant itu lebih baik kita minumnya seperti ini guys tapi aku gak nyalahin sih kalau mau yang minum yang kayak minum obat atau supplement gitu gak masalah gak masalah juga yang penting kita ada asupan vitamin C nya gitu ya dan di samping kita memenuhi kebutuhan vitamin C kita itu dan tentunya banyak juga manfaat lain dari si air lemon ini insyaallah ya kalau kita rutin kalau kita ikhtiar terus juga dibarengi dengan mengurangi makan insyaallah katanya tuh membantu untuk penurunan berat badan gitu guys maaf nih ya kalau aku salah karena aku masih minim juga ilmu nya cuman aku ingin berbagi gitu siapa tau ada yang mau ngikutin gitu bukan ngikutin sih mau mencoba gitu ya ini kita masuk kita tutup aja ini kedap ya kita tekan aja ini jadi kalaupun kita masukin dalam kulkas insyaallah gak tercemar atau apa ya bahasanya itu ya pokoknya gak tercemar lah sama makanan-makanan yang ada di kulkas gitu karena udah ditutup kedap suara kedap udara bukan kedap suara ya oke kita masuk dulu ke kulkas ini aku ambil dan sisanya ini bisa kita buat untuk besok nya lagi gitu jadi jangan dibuang ya sayang dong tapi kalau mau semuanya juga gak apa-apa sih ini aku berhemat aja makanya aku buat setengah gitu tapi kalau misalkan kita diamkan tadi dari malam ini insyaallah gak ngurangin rasa asamnya ya itu akan tetap asam banget walaupun dia cuma setengah karena aku tuh udah mencobanya dulu tuh guys yang seperti aku bilang di awal tadi aku tuh sekitar satu tahun yang lalu ya rutin gitu minum air lemon ini cuman setelah sekian lama gitu udah gak aku coba lagi dan sekarang mau aku minum lagi gitu guys dan ini tadi kelupaan mau naruk di kulkas udah guys kayaknya segitu aja dulu video kali ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya serta nyalakan lonceng notifikasinya dan semoga video ini bermanfaat ya guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini ya